Raja Pedang, Jilip 25 Liuta menjadi merah mukanya, mengangguk dan duduk kembali Bengtekcu juga merah mukanya dan melanjutkan Tadi sudah Pinto katakan, pendapat Pinto keluar dari hati yang jujur Tak peduli diterima atau tidak oleh yang mendengarkan Pinto ulangi lagi, pokok pangkal urusan permusuhan ini terjadi karena gara-gara kue esin Menurut Lian Mu Totiang, pada saat itu kue esin ditolong dan dilarikan oleh Hak Hwa Akwibo, guru dari Ketua Ngko Lian Kau Dari sini saja sudah terbukti bahwa lagi-lagi kue esin yang bersekongkol dengan pihak Ngko Lian Kau Dan akhir-akhir ini kita semua bahkan sudah mendengar sepak terjangnya membantu Ngko Lian Kau Oleh karena itu, menurut pendapat Pinto begini Usul Pak dan Sians untuk mengakhiri permusuhan dengan ikatan jodoh antara murid Kun Lun Pai dan murid Hoa San Pai adalah usul yang amat sempurna dan boleh dipuji dan dihormati Akan tetapi sudah tentu saja luka di hati pihak Hoa San Pai takkan terobati kalau di samping usul baik ini pihak Kun Lun Pai tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap bekas anak muridnya, kue esin Maka sebaiknya pihak Hoa San Pai memberi syarat bahwa kue esin harus dapat diantar ke Hoa San Pai oleh pihak Kun Lun Mati atau hidup Dan setelah itu barulah diadakan perundingan tentang ikatan jodoh Nah, Pinto sudah bicara, terserahlahlah duduk kembali sambil menghapus keringatnya dengan ujung lengan baju Liu ta meloncat berdiri, memandang kepada Pek Gan Siansu Siansu, harap kau orang tua izinkan saya bicara untuk membersihkan nama baik Kun Lun yang dicoreng hiktam oleh orang sombong Pek Gan Siansu sejak tadi sudah menjadi muram wajahnya Hatinya kecewa bukan main bahwa maksud baiknya ternyata tidak mendapatkan sambutan yang baik pula Ia sudah ribut lebih dulu di Kun Lun dengan muridnya Gun Lin Kwei sebelum datang ke Hoa San La sudah menggunakan banyak kata-kata bujukan supaya Lin Kwei mentaati kehendaknya dan mau dijodohkan dengan salah satu anak murid Hoa San Pai demi untuk memperbaiki dan melenyapkan ketegangan Ketua Kun Lun Pai ini maklum, alangkah beratnya hal ini bagi Lin Kwei Akan tetapi karena ketaatan dan kebaktiannya, pemuda itu akhirnya tunduk Tetapi siapa kira di sini kembali dia menghadapi pertentangan-pertentangan yang agaknya akan berakibat tidak baik Sekarang melihat pihaknya dibantu orang, tentu saja dia hanya dapat mengangguk sambil berkata Boleh saja, Lik Wung Hiong, hanya ku harap kau tetap tak melupakan maksud baik yang ku bawa jauh-jauh dari Kun Lun Lian Bu Tot Yang, kata tokoh Hong Tong ini sambil menjura kepada ketua Hoa San Pai Harap saja Tot Yang tidak mendengarkan omongan mereka yang memanaskan suasana Pek Gan Sian Su sudah datang membawa maksud yang amat mulia dan sikap yang sudah amat mengalah Jika hendak bicara tentang pokok pangkal pertentangan, aku sama sekali tidak setuju bila dalam hal ini Kun Lun Pai dipersalahkan Boleh orang menyalahkan Kue E Sin, namun harus diingat bahwa Kue E Sin sudah tidak diakui sebagai murid Kun Lun Pai lagi oleh ketuanya Jika diingat lagi tentang soal sakit hati, mana yang lebih sakit hatinya? Dua orang murid Kun Lun Pai terang-terangan telah terbunuh di Hoa San oleh murid-murid Hoa San Pai Sedangkan pihak Hoa San Pai yang tewas, apakah ada yang terbunuh oleh Kun Lun Pai? Semua ini adalah gara-gara satu orang saja, Kue E Sin yang bukan orang Kun Lun Pai lagi Maka, menurut pendapatku usul yang amat mulia dari Pek Gan Sian Su ini sudah sewajarnya jika diterima oleh Tot Yang sehingga permusuhan berakhir sampai di sini saja Ang Kim Seng yang memang sudah tak senang kepada Beng Tek Chu, lalu menyambu ngomongan Li Uta dengan suara keras Sudah terang musuh besar Hoa San Pai bukanlah Kun Lun Pai, melainkan Kue E Sin dan Ingko Lian Kau Mengapa pihak Hoa San Pai tidak pergi menangkap sendiri Kue E Sin dan memusuhi Ngo Lian Kau? Apakah takut karena di sana ada Hek Hwe Akwi Boya tertawa mengejek sambil melirik ke arah Beng Tek Chu? Beng Tek Chu adalah seorang Tosu, artinya seorang yang memeluk agama Chu Akan tetapi dasar dia berwatak keras, jujur dan galak, maka mendengar romongan ini dia pun serentak bangun berdiri dan berkata Siapa bicara tentang takut dan berani? Jika mengira Hoa San Pai takut, bisa dia buktikan, tak usah Hoa San Pai, Pinto saja juga tidak mengenal takut Kita berunding tentang Ceng Li, peraturan, bukan mau menang sendiri apalagi mengadu-adu golongan Terang sudah bahwa Kue E Sin adalah orang termuda dari Kun Lun Sen Heng Teh, jadi terang dia murid Kun Lun Pai Kalau dia melakukan kejahatan, biarpun dia dinyatakan bukan murid Kun Lun lagi, namun sudah sewajarnya kalau Kun Lun Pai bertanggung jawab dan menghukumnya Ataukah barangkali Kun Lun Pai memang diam saja kalau namanya dirusak oleh seorang anak muridnya yang menyeleweng? Hem, kami dari Butong Pai memiliki satu aturan khusus, yaitu bila ada seorang anak murid yang menyeleweng dan melakukan kejahatan menodai nama baik Butong Pai Tidak boleh ada orang lain yang bertindak, kami sendiri dari pihak pimpinan akan menghukumnya Butong Pai mana bisa disejajarkan dengan Kun Lun Pai bentak liutas sambil bangkit berdiri, matanya membelalak Memang tidak bisa, apalagi kalau dibandingkan dengan Hong Tong Pai dan Bu Eng Pai Kami dari Butong Pai menang jauh dalam hal memegang peraturan Beng Tek Cuganti membentak sambil membusungkan dada, menantang Beng Tek Cuganti manusia sombong Kau kira aku takut kepada Butong Pai bentak liutas sambil melangkah maju Jagoan Hong Tong Pai adalah tukang pukul, mana kenal takut? Baru takut kalau sudah kalah Beng Tek Cuganti mengejek Wakil Butong Pai sombong Hal ini lebih baik diselesaikan di ujung pedang Ang Kim Seng dan Ang Kim Nyo berteriak sambil berdiri dan meraba gagang pedangnya Keadaan sudah menjadi tegang sekali Bahkan kini para pengikut masing-masing pihak sudah siap untuk bertempur begitu mendapat perintah pimpinan masing-masing Pek Gan Sian Su dan Lian Buto Jin memandang penuh kekhawatiran Dilubuk hati kedua orang kakek ini sebetulnya sama sekali tidak menghendaki permusuhan yang makin hebat dan berlarut-larut Mereka adalah orang-orang yang selain memiliki ilmu silat tinggi, juga memiliki ilmu batin yang kuat Maka tentu saja lebih luas pandangan dan tidak menyukai digunakannya kekerasan, apalagi sampai menyangkut dan menyerap golongan-golongan lain Tiba-tiba terdengar suara ketawa keras sekali Yang tertawa ini adalah Giam Kim Pemuda ini sudah berdiri, ular yang tadi didudukinya sekarang merayap naik dan melingkar-lingkar di tubuhnya Hahaha, memang seharusnya begitu Belum pernah aku melihat partai persilatan mengadakan perayaan tanpa pertunjukan silat Lian Buto Tiang dan Pek dan Sian Su Kita adalah laki-laki gagah, tidak seperti perempuan, tidak pandai banyak bicara, lebih pandai mempergunakan kepalan dan pedang Ada urusan Tidak perlu bicara bertele-tele, tarik pedang gunakan kepalan mencari keputusan siapa yang menang siapa yang kalah Yang menang dialah yang benar, yang kalah tentu saja salah Hahaha Sou Kian Bi, pangeranan Mongol yang pesolek tampan itu juga berdiri dan bertepuk-tepuk tangan Tepat sekali Ucapan Giam Tai Hiap adalah ucapan seorang jantan Memang lebih baik diadakan pertandingan, ruangan cukup lebar Semua dibagi menjadi dua golongan, pihak Hoa San Pai dan pihak Kunlun Pai Masing-masing mengeluarkan seorang jagonya secara bergiliran, lalu diadakan pertandingan Yang kalah harus mengakui kesalahannya Bukankah ini tepat sekali bagi kita orang-orang yang biasa membawa pedang? Sebagian besar orang-orang muda yang hadir di situ menjadi gembira Tentu saja mereka setuju jika diadakan pibu, adu kepandayan, maka dari sana-sini terdengar sorakan tanda setuju Bagi orang-orang yang sudah biasa bermain pedang untuk menyelesaikan sesuatu urusan, tentu saja mereka tidak suka mendengarkan banyak kata-kata yang muluk-muluk Apalagi di waktu keadaan negara sekacau itu, di mana hukum seakan-akan tidak berlaku lagi dan hukum yang mereka kenal hanyalah siapa menang dia benar, dan siapa kalah dia salah Hukum rimba selalu berkuasa di dalam kekacauan Pek dan Siansu dan Lian Butojin menjadi serba salah Mereka juga adalah ketua-ketua dari Partai Perselatan yang besar Tentu saja mereka pun sukar untuk melangkah mundur, sulit untuk menyatakan sikap ragu-ragu menghadapi perlombaan adu kepandayan Dalam dunia Kang Ong sudah jelas bahwa siapa mundur dalam menghadapi pibu, dia dianggap takut dan pengecut Apalagi sekarang Tioki beserta Kui Lok sudah melompat maju dengan tangan meraba gagang pedang Keduanya berlomba berkata, akulah jago pertama yang maju membela nama baik Hoa Sampai Dan Bun Lim Kwei yang tadinya bermuka muram, sekarang nampak berseri-seri mukanya Matanya yang lebar itu bersinar-sinar Ia memandang kepada suhunya dengan pandang mata penuh permohonan agar diberi izin untuk mempertahankan nama baik Kun Lun Pai Agaknya pertandingan sebagai gantinya perjodohan untuk menyelesaikan perkara itu tak dapat dihindarkan lagi Tiba-tiba seorang pemuda berlari-lari keluar dari kelompok pengikut yang berada paling belakang Pemuda ini bukan lain adalah Beng San melihat keadaan sudah begitu gawat Pemuda ini tak dapat menyembunyikan dirinya lagi Ia tidak peduli akan pandangan orang banyak kepadanya Juga dia menahan hatinya agar tidak menengok ke arah dua orang yang pada saat itu mengeluarkan seruan heran Yang seorang adalah Tioeng Begitu gadis berbaju hijau ini melihat Beng San berlari-lari menghampiri dua orang ketua yang sedang bersih tegang Gadis ini berseru Saudara Tan Dia dapat segera menahan keheranannya dan tidak melanjutkan kata-katanya Dia hanya memandang dengan matel terbuka lebar ke arah Beng San yang dengan tersaruk-saruk berlari mendekati dua orang kakek ketua itu Orang kedua yang berseru heran tertahan adalah pemuda teman Soe Kian Di Pemuda ini sampai bangkit dari bangkunya ketika memandang Beng San Tentu saja perbuatan dua orang ini tidak menyolok benar Sebab pada saat itu semua tamu juga memperhatikan Beng San Apalagi setelah pemuda ini berteriak-teriak Jiwilo Chiam Pual, kedua orang tua gagah Harap tahan dulu Saya mempunyai dua benda untuk diberikan kepada Jiwi Beng San yang masih ingin menyembunyikan kepandaian dirinya sengaja lari tersaruk-saruk dan terengah-engah Pek dan Sian Su memandang heran dan Lian Bu Tojin tersenyum lalu berkata halus Beng San, kau hendak memberi apakah kepada kami? Sementara itu, para tamu sudah saling pandang dan saling bertanya Siapakah pemuda yang berpakaian sastrawan itu? Apa maunya bocah ketolol-tololan itu? Beng San dengan gugup merogoh-rogoh syaku dalam bajunya dan mengeluarkan dua lipat kertas Pemuda ini cukup cerdik untuk tidak mau menyebut-nyebut nama Ciu Goan Chiang Ia maklum bahwa di situ banyak mata-mata pemerintah dan dia ingat pula bahwa Soe Kian Bi adalah seorang pangeran Mongol Maka katanya Jiwi Lociampual, pada saat saya hendak naik ke Hoasan Di tengah jalan saya dititipi dua pucuk surat ini untuk Jiwi dari seorang gagah Pesannya agar supaya saya memberikan surat ini kepada Jiwi untuk mencegah terjadinya pertempuran dan permusuhan Silakan Jiwi menerima dan membacanya Ia menyerahkan sebuah surat kepada Lian Bu Tojin dan sebuah lagi kepada Pek Gan Sian Su Tentu saja kedua orang tua itu menjadi heran sekali Akan tetapi dengan tenang mereka menerima surat-surat itu Bahkan Lian Bu Tojin sendiri juga amat terheran karena belum pernah Beng San menyebut-nyebut mengenai dua surat ini Wajah mereka yang tadinya terheran itu menjadi semakin heran dan berubah merah ketika mereka sudah membuka lipatan surat-surat itu Pek Gan Sian Su menunjukkan matanya yang putih itu kepada Beng San sambil berkata Orang muda, apa maksudmu dengan kelakar ini? Juga Lian Bu Tojin menjadi heran sekali setelah membuka surat Malah segera menegur, Beng San, mengapa kau mempermainkan kami seperti ini? Katakanlah, apa maksudmu dengan main-main ini? Beng San terkejut sekali, lebih-lebih lagi kagetnya ketika dia melihat dua orang kakek itu membalik kertas surat kepadanya Dan setelah dia memandannya, ternyata bahwa yang dipegang oleh kedua orang kakek itu adalah sehelai kertas yang tidak ada tulisannya lagi Pada kertas hanya ada bekas-bekas tulisan-tulisan yang sudah tak dapat terbaca karena tulisan-tulisan tinta itu telah lenyap tersapu air menjadi sehelai kertas kosong Otaknya yang cerdik cepat bekerja dan tahulah dia sekarang bahwa ini adalah gara-gara pertemuannya dengan gadis baju hijaulah pernah terjatuh ke dalam air Dan tentu saja, ah, alangkah bodohnya, surat itu telah basah oleh air dan tintanya tersapu hilang Jika orang lain yang berada dalam keadaan seperti Beng San, kiranya dia akan kehabisan akal dan menjadi bingung sekali Akan tetapi, tidak demikian dengan pemuda ini Sedetik kemudian dia sudah dapat mengatasi keadaannya dan dapat pula mencari akal Melihat dua orang ketua itu memandannya dengan penuh penasaran dan pertanyaan, dia malah tertawa lebar Jiwilo Chiampu tentu menghendaki penjelasan, bukan? Jelaskanlah maksudmu main-main ini, Bek, dan Siansu menegur Beng San, kau bicaralah, kata Lian Butoh Jin Kembali Beng San tertawa Jiwi, kalian berdua, adalah ahli-ahli kebatinan, masa tidak tahu akan maksud orang gagah yang memberi surat Kertas itu kosong dan bersih Apa yang lebih sempurna daripada kosong dan bersih? Kalau Jiwi dapat mengosongkan hati dan membersihkan pikiran, kiranya segala keruatan dunia akan bisa dipecahkan dengan mudah Bukankah Nabi Locu dan Nabi Kongcu sama-sama menganjurkan supaya kita dalam menghadapi segala hal dapat mengosongkan hati dan pikiran? Bek, Gan Siansu dan Lian Butoh Jin saling pandang, lalu mengangguk-angguk Meta hati mereka kini seperti terbuka Memang tadi mereka terlalu menurutkan perasaan hati dan jalannya pikiran, maka hampir saja keduanya tak dapat menguasai keadaan lagi Sekarang keduanya serentak mengangkat tangan ke arah pengikut dan pembela masing-masing sambil berkata, biarkan orang muda ini berbicara sampai habis Perbuatan ini mereka lakukan karena di sana-sini terdengar suara ejekan serta celaan terhadap Beng San yang dianggap sebagai orang gila Beng San menjadi lega Langkah pertama sudah dia ambil dan agaknya telah berhasil pula Kemudian dia berkata lagi, suaranya lantang, Jiwi Lociampual, terima kasih kalau Jiwi sudi mendengarkan kata-kata saya selanjutnya Tetapi lebih dahulu saya peringatkan bahwa mungkin apa yang akan saya katakan ini tidak enak didengarnya Bukankah Nabi Loci pernah bersabda demikian? Setelah mengambil satu tarikan napas panjang, Beng San mulai membacakan sada yang dia maksudkan Kata-kata jujur tak enak didengar, kata-kata enak didengar tidak jujur Orang yang mengerti tidak mau cekok, yang suka cekok tidak mengerti Orang yang tahu tidak sombong, yang sombong tidaklah tahu Orang bijaksana tidak kikir, ia menyumbang sehabis-habisnya Namun ia makin menjadi kaya lah memberi sehabis-habisnya, namun ia makin berlebihan Jalan yang ditempuh langit selalu menguntungkan, tidak pernah merugikan Jalan yang ditempuh orang bijaksana selalu memberi, tidak pernah merebut Kembali dua orang kakek itu mengangguk-angguk dan Lian Butojin sambil tersenyum berkata lirih Syair dalam tutek kembagian terakhir Beng San makin senang melihat bahwa Lian Butojin sudah bisa tersenyum dan wajah pek Dan Sian Su kembali sabar seperti tadi Jiwi Lociampu hampir saja lupa akan sifat-sifat kebajikan dan hampir saja membiarkan terjadinya kekerasan yang nantinya amat patut disayangkan Bukankah Nabi Loci pernah pula mencela kekerasan? Dengan suara lantang kembali Beng San membacakan ujar-ujar dari kitab Tutekeng Di waktu hidup, manusia lemah dan lemas, kalau mati menjadi kaku dan keras Segala benda hidup di waktu tumbuh lemah dan lemas kalau mati menjadi kering dan getas, mudah patah Maka dari itu, kaku keras adalah teman kematian, lemah-lemas adalah teman kehidupan Inilah sebabnya maka senjata keras mudah menjadi rusak Tohon kayu keras mudah menjadi tumbang dan patah Oleh karena itu, yang kuat keras akan tumbang menduduki tempat bawah Yang lemah dan lemas akan terus bersemi di tempat yang atas Dua orang kakek itu kembali saling panjang dan mengangguk-angguk Memang semua ujar-ujar Tutekeng yang diucapkan Beng San untuk mengingatkan mereka ini Sangat cocok dengan isi hati mereka tadi sebelum mereka dibikin panas oleh orang-orang yang lebih muda Hehehe, apakah kita ini disuruh mendengarkan bualan penjual obat seorang muda yang duduk di belakang Yang tadi sudah panas sekarang berteriak mengejek Kita semua mau dijadikan banci-banci yang tidak memiliki kejantanan Dan Giam Kin tertawa menghina Urusan hendak dibicarakan melalui segala macam syair busuk oleh seorang sastrawan jembel Apakah kedua pihak sudah tidak punya nyali lagi untuk mengandalkan kepandayan sendiri? Hahaha Betul itu, Sou Kian Bi menambah minyak ke dalam api Aku tidak mengerti yang manakah yang sebetulnya tidak berani Kun Lun Pai atau Kaho Asan Pai Mendengar suara-suara mengejek ini Habis sudah kesabaran Kiameng Chulim Sian Hwa Kebencian Nona ini terhadap Kun Lun Pai memang sudah hamat mendalam Hal ini tidak aneh karena Nona ini merasa sakit hati sekali kepada bekas tunangannya Kwe E Sin yang dianggapnya sudah membunuh ayahnya Kemudian malah membunuh dua orang suhengnya Tio Lanit dan Kui Keng Tadipun dia sudah kurang sabar melihat gurunya hendak berunding secara damai Kini dengan api dan minyak yang dinyalakan oleh Giam Kin dan Sou Kian Bi melalui mulut mereka yang berbisa Nona jagoan Hoa San Pai ini telah meloncat maju sambil mencabut pedang Keparat Sou Kian Bi Siapa yang takut? Hoa San Pai tidak pernah takut Meski harus menghadapi seorang manusia macamu sekalipun Nona ini memang juga amat benci kepada Sou Kian Bi yang pernah menghinanya dahulu Sou Kian Bi tersenyum-senyum sedangkan para tamu lain berdebar tegang dan tambah gembira Pangeran Mongol ini menggerakkan pundaknya Nona manis, kita semua sekarang sedang mengurus persoalan antara Hoa San Pai dan Kun Lun Pai Mengapa kau memilih aku untuk ditantang? Kalau kau tidak berani terhadap Kun Lun Pai, jangan mencari musuh lain Hahaha Setan busuk, siapa takut? Boleh orang-orang Kun Lun Pai maju Aku Piameng Culim Sian Hwe atakan mundur setapak sepasang pedangnya sudah siap di kedua tangan Dan mukanya yang cantik itu menjadi merah, matanya berapi-api Beng San melototkan matanya ke arah Giam Kin dan Sou Kian Bi Hatinya ingin sekali memberi hajaran kepada dua orang itu Akan tetapi dia menenangkan hatinya, lalu berkata lagi keras-keras Jiwilo Chiam Pual, harap suka mendengarkan kata-kataku sampai habis Pek Gan Sian Su dan Lian Bu Tojin memang amat tertarik oleh ucapan Beng San tadi Maka mereka segera memberi tanda dengan tangan, mencegah orang-orang itu supaya tidak keribut sendiri Lian Bu Tojin bahkan membentak Sian Hwe A, Sian Hwe A kau duduklah kembali, jangan lancang mendahului pintu Keadaan menjadi tenang kembali dan Beng San melanjutkan kata-katanya dengan suara nyaring Jiwilo Chiam Pual sebagai dua Chiang Bun Jin, ketua, partai besar, hendaknya bertindak wajar dan sesuai dengan ujar-ujar yang mulia itu Urusan antara kedua partai jiwi seyogianya diurus mempergunakan kelemasan, yaitu dengan secara damai dan mengusut keadaan yang sebenarnya Asal sudah didapatkan siapa salah, kemudian yang salah mengakui kesalahannya, bukankah semua masalah akan menjadi beres? Pembunuhan tidak dapat diselesaikan dengan pembunuhan lain lagi, karena hal itu akan menjadi makin berlarut, dendam dan sakit hati akan bertumpuk-tumpuk tiada habisnya Kembali kedua orang kakek itu mengangguk-angguk dan semua tamu sekarang mulai memperhatikan Beng San siapakah pemuda ini? Aneh dan berani sekali sungguh pun kelihatan tidak memiliki kepandaian silat sama sekali Tadi ada beberapa orang saudara yang menyinggung-nyinggung bahwa biang keladi dari pokok persoalan ini adalah Kwee Sin orang termuda dari Kunlun Sen Hengte Pendapat itu keliru Pekalek Jiu Kwee Sin memang mempunyai kelemahan dan kesalahan, namun bukanlah dia yang melakukan pembunuhan terhadap Payah Limli Hiap Kembali suasana menjadi ramai Akan tetapi dengan isyarat tangan, kedua orang ketua partai itu dapat menenteramkan suasana Baik Kunlun Pai maupun Hoa San Pai adalah partai-partai yang terkena fitnah jahat dan yang menyebar fitnah ini memang sengaja melakukan hal ini untuk mengadu domba antara Hoa San Pai dan Kunlun Pai Mengapa demikian? Tentunya mudah sekali diduga Ada orang-orang atau pihak tertentu yang tidak ingin melihat dua partai besar ini bersatu dan umumnya mereka pun tidak ingin melihat rakyat bersatu padu Lebih senang melihat perpecahan-perpecahan di mana-mana Orang gagah yang menitipkan surat kepadaku berkata bahwa apabila Kunlun Pai dan Hoa San Pai dapat membuang perasaan mau menang sendiri dan mau bersatu Maka dua partai itu akan merupakan kekuatan yang maha hebat dan dapat dipergunakan untuk menolong negara dan rakyat Jiwilo Ciam Pua, sekarang rakyat sedang menderita, negara sedang kacau balau, pergerakan patriotik kini bangkit di mana-mana Orang-orang gagah tidak ada yang ketinggalan untuk menanam sahamnya dalam perjuangan, untuk menyumbangkan setitik ringat, setetes darah, kalau perlu bahkan selembar nyawanya untuk tanah air Masa dalam waktu seperti ini, Jiwilo Ciam Pua hendak membawa anak murid masing-masing untuk saling gempur dan saling bermusuhan Di manakah letaknya jiwa ksatria Jiwilo Ciam Pua? Di manakah letak jiwa patriotik jika Jiwi, kalian, yang mengaku pendekar-pendekar bangsa tidak turut berusaha memelah tanah air Sebaliknya malah saling gempur dan saling bunuh Semestinya Jiwi malah bekerjasama membangun dan menghalau musuh Eh, haha, siapa kira, tanpa disadari Jiwi malah bekerjasama untuk merusak dan tanpa disadari pula malah membantu musuh rakyat dengan jalan mentaati kehendak mereka Ya, memang kehendak merekalah agar supaya kita saling hantam dan karenanya kita menjadi lemah sehingga kelak mereka mudah menguasai kita Kini ramailah lagi para tamu Giam Kin, Sou Kian Bi dan temannya yang semenjak tadi memandang Beng San, bangkit berdiri, muka mereka sebentar merah sebentar pucat Inilah kata-kata berbahaya sekali, kata-kata seorang pemberontak terhadap pemerintah Mongol Ketahuilah, Jiwilo Ciam Pua, Beng San bicara terus tanpa pedulikan sikap para tamu Jiwi telah kena dipermainkan oleh pihak Ngkolian Kau Ngkolian Kau yang mengatur semua ini, yang menyamar sebagai Pek Lian Pai dan yang mendorong Kuei Sin ke dalam jurang lumpur Ngkolian Kau yang melakukan semua pembunuhan sambil menyamar, jadi dalam hal ini, pihak Hoa San Pai maupun Kun Lun Pai tidak salah Seharusnya Jiwi memusuhi Ngkolian Kau Berubah air muka dua orang kakek itu Tapi, tapi kenapa Kuei Sin tidak mau mengaku salah dan malah pergi dengan orang-orang Ngkolian Kau? Kenapa pula dia melakukan semua itu? Beng San, apabila kau sedang berusaha membersihkan diri Kuei Sin, kau kurang berhasil Kata Lian Buto Jin menggeleng kepala dengan sanksi Toyu, memang bekas muridku Kuei Sin itu menyeleweng Akan tetapi sekarang dia tidak kuanggap muridku lagi Andai kata Kasuka mengulurkan tangan kepada Kun Lun Pai dan mengajak kami bersama kalian menggempurngkelian kau Percayalah, aku sendiri tidak akan ragu-ragu untuk menghancurkan kepala manusia durhaka bernama Kuei Sin Kata Pek Gan Sian Su gemas Baguslah kalau begitu, Lian Buto Jin berseru girang Pek Gan Sian Su, mendengarkan kesanggupanmu Pinto nyatakan bahwa mulai sekarang Hoa San Pai tidak menganggap Kun Lun Pai sebagai lawan Bahkan sebagai kawan untuk bersama-sama membasmi kaum gegolian kau yang jahat dan menangkap Kuei Sin Orang-orang yang menyetujui dilakukan perdamaian antara dua partai ini bersorak girang Tetapi mereka yang menghendaki perpecahan menjadi marah dan kecewa Enak benar bocah ini Soe Kian Di membentak marah Jiwi Chiang Bun Jin, dua ketua dari Hoa San Pai dan Kun Lun Pai yang sudah tua-tua Mengapa mudah saja ditipu dan dibohongi bocah seperti ini Jiwi harus ingat bahwa bocah ini bukanlah apa-apa Kenapa percaya begitu saja? Enak benar dia kalau kelak ternyata bahwa kata-katanya itu bohong semua Bukankah Jiwi akan ditertawai oleh seluruh kolong langit? Dua orang ketua yang besar dan terkenal sudah diingusi oleh seorang bocah tak bernama Apalagi mendengar kata-katanya bocah ini sudah sepatutnya diaku tangkap atau kubunuh mampus Dia patut kucurige sebagai pemerontak Jiwi Lo Chiang Pual, saya tidak mau bertindak demikian di sini karena menghormatinya sebagai tamu Hoa San Chiang Bun Jin Akan tetapi, dia harus bisa membuktikan dulu omongannya Dia harus bisa membuktikannya dengan membawa Kuei Sin ke sini agar semua kata-katanya itu dapat dicocokkan dengan pengakuan Kuei Sin Bukankah ini adil namanya? Dalam kata-kata ini terkandung ancaman hebat Memang, semua orang maklum bahwa Sou Kian Bi adalah orang Mongol Maka dia itu berhak mengecap siapa saja menjadi pemerontak Dua orang kakek itu saling pandang Pek dan Sian Su bertanya Orang muda, kau tadi bicara tentang orang gagah yang menitipkan surat dan pesanan Siapakah dia itu? Beng San yang sudah merasa kepalang tanggung Tak dapat mundur kembali Menjawab dengan sejujurnya Beliau si ciu Mendengar ini, dua orang kakek itu menjadi pucat mukanya Mereka cepat membungkuk tanda menghormat Sebaliknya, Sou Kian Bi menyumpah-nyumpah dan berteriak Awaslah siapa saja yang merasa berdosa Aku Sou Kian Bi sudah mendengar dan melihat semua Hayo, saudaratan, kita pergi Beng San dengan berani memandang ke arah mereka Terutama sekali ke arah orang sitan yang dia yakini adalah kakak kandungnya Tan Beng Kui itu Akan tetapi, orang sitan ini memandang kepadanya dengan mata melotot Lalu membuang ludah dengan sikap menghina, mengebutkan lengan baju dan pergi mengikuti Sou Kian Bi Para tamu yang merasa tidak setuju dengan omongan Beng San dan yang selama ini malah membantu pemerintah Mongol menentang para pemberontak Memandang dengan sikap mengancam Malah ada yang ikut meniru perbuatan Sou Kian Bi meninggalkan tempat itu tanpa pamit Pek dan Sian Su menarik napas panjang Saudara muda ini ternyata lebih gagah dan berani daripada kita orang-orang tua Ahaha, Lian Bu Toyu Aku benar merasa menyesal kalau kedatanganku ini hanya menjadi pengganggu perayaan ulang tahunmu Tentang usulku perjodohan tadi, biarlah sementara ku tunda dulu Kelak kalau kau merasa setuju, kau boleh memberi kabar Tentang Kue Eisin, aku orang tua akan merasa berterima kasih Kalau saudara muda ini mampu membuktikan segala ucapannya dan mendatangkan Kue Eisin sebagai saksi utama Lin Kwei, hayo kita pergi Bu Lin Kwei, pemuda gagah ini mengangguk Tapi baru saja guru dan murid ini melangkah sejauh lima tindak Tiba-tiba melayang bayangan hijau yang disusul bentakan nyaring Orang sibun Hutang nyawa bayar nyawa Hebat sekali gerakan Bu Lin Kwei dan Beng San memandang kagum Nampak pemuda ini seakan-akan tidak menghiraukan bayangan hijau yang datang menyambar ke arahnya Akan tetapi tahu-tahu Teranggap Bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika pedang di tangan nona baju hijau terpental karena tangkisannya Menggunakan pedang yang tadinya tergantung pada pinggangnya Tangkisan ini dia lakukan dengan tangan kanannya Sedangkan tangan kirinya tetap saja memondong pedang pusaka Kunlun Pai Bentrokan pedang ini tidak berhenti sampai di situ saja karena wanita baju hijau itu Tio Eng sudah melanjutkan serangannya bertubi-tubi secara hebat dan dasyat sampai lima kali Terdengar bunyi pedang bertemu sampai lima kali dan pertemuan yang terakhir itu demikian kuatnya sehingga baik Tio Eng maupun Bun Lim Kwei terhuyung mundur Semua ini berjalan dengan cepat sekali, hanya beberapa detik dan selama itu Pek dan Sian Su menoleh pun tidak Melihat dua orang pemuda ini sudah terhuyung mundur Beng San mendapat kesempatan bertindak tanpa memperlihatkan kepandayan nyala berlari-lari kemudian berdiri di tengah-tengah antara mereka Eng Moi, adik Eng, tahan pedang Tanko, kakak Tan, kau minggirlah dan jangan turut campur Ini urusan sakit hati yang terpendam bertahun-tahun lamanya Wajah Tio Eng masih beringas bibirnya digigit dan matanya bersinar-sinar mengandung api kemarahan Tidak, Eng Moi, apakah kau hendak merusak semua usahaku tadi? Eng Moi, ingatlah, kau menjadi tamu di sini Tidak selayaknya kalau kau melakukan apa saja sesukamu tanpa memandang muka tuan rumah Tio Eng terpukul oleh kata-kata ini Semenjak kecil ia dididik oleh orang sakti Tentu saja ia mengenal aturan Keng Ho dan benar sekali apa yang dikatakan Beng San tadi ketika mendengar bahwa pemuda murid Kun Lun Pai itu bernama Bun Lim Kwe itu teramendiang Bun Siteng Ia tak dapat menahan kemarahannya lagi Ayahnya, Tio San, dibunuh oleh kedua orang saudara Bun dan inilah keturunan mereka, inilah musuh besarnya Saking marahnya, ia tadi sampai lupa bahwa dia dan pemuda musuh besarnya itu kini sedang menjadi tamu Hoa San Pai Maka tidak selayaknya ada menyerangnya di tempat itu Akan tetapi Tio Eng sudah terlalu marah, juga penasaran karena lima kali serangannya yang hebat tadi dapat ditangkis oleh lawannya Kemarahannya telah memuncak sehingga peringatan Beng Senin tidak berapa dipedulikannya Maafkan aku, Tanku Kali ini aku tidak mendengarkan siapa-siapa kecuali suara hatiku sendiri Hih, orang si bun Jika kau bukan pengecut, mari kita berkelahi sampai seorang di antara kita mati di sini tantangnya mendesak kembali Bun Lim Kwe menjawab dengan nada duka Nona, aku tidak mengenalmu, bagaimana kau bisa memusuhiku? Suara pemuda ini tenang dan sabar sekali Sepasang matanya memandang wajah Tio Eng penuh penyesalan, penuh kedukaan sehingga untuk sedetik hati Tio Eng terpukul Ayahmu membunuh ayahku, Tio Eng menyerang lagi Adik Eng, jangan berkelahi di sini Kau tamu Beng San coba membujuk Akan tetapi Tio Eng yang sudah marah sekali telah mengirim tusukan kilat ke arah dada Bun Lim Kwe Tiba-tiba Matu Beng San menjadi silau ketika sesosok bayangan merah menyambar dari luar Gerakan bayangan marah ini luar biasa cepatnya, seperti seekor burung Garuda saja Sambil melayang bayangan merah ini mengeluarkan sepasang senjata yang berkilauan seperti mengeluarkan api Sekali sepasang pedang digerakan sekaligus sudah menangkis pedang Tio Eng yang ditusukan ke arah dada Lim Kwe dan pedang Lim Kwe yang hendak menangkis Terang, terang, Tio Eng dan Lim Kwe berseru kaget sambil melompat mundur Ternyata pedang di tangan mereka itu ujungnya telah patah terkena tangkisan aneh dari bayangan merah ini Sementara itu, dengan gerakan cepat hampir tidak dapat diikuti pandang mata Bayangan merah itu telah menyimpan sepasang pedangnya kembali ke dalam sarung pedang besar di punggungnya Sepasang macu bersinar-sinar tajam, sebuah mulut mungil berbibir merah segar Wajah cantik seperti bidadari akan tetapi juga amat angkuh dan mengandung kekerasan hati yang mengerikan Seorang gadis cantik jelita sebaya kuahong, berpakaian serba merah indah dari sutera merah panjang melambai-lambai Sepatunya juga merah berkembang batu kemala dengan kedua ujung sepatu dipasangi baja meruncing Seorang nona yang berpakaian serba merah dan luar biasa cantik, akan tetapi juga nampak gagah perkasa Benar ucapan dia itu Tamu tidak boleh meremahkan cuan rumah dan berbuat senaknya sendiri Suaranya merdu dan halus, akan tetapi mengandung keangkuhan tinggi seperti suara seorang putri terhadap para abinya Kemudian darah jubah merah ini meloncat ringan, tahu-tahu sudah berada di depan Lian Butoh Jin, menjura dan berkata Ayahku karena repot tidak dapat berkunjung ke Hoasan Oleh karena itu, aku mewakili keluarga Chia dari selatan sengaja berkunjung mengucapkan selamat kepada Hoasan Pai Selain itu, juga ayah menyuruh aku memberitahu kepada semua orang gagah yang berkumpul ini hari di Hoasan Pai Bahwa sebagai pemegang gelar Raja Pedang terakhir, ayah menetapkan hari perlombaan gelar Raja Pedang satu tahun kemudian dihitung mulai bulan ini Pada pertengahan bulan Purnama, di puncak Gunung Taisan Nah, aku sudah berbicara, selamat tinggal, Lian Butoh yang suara gadis jelita ini selain angkuh, juga amat nyaring dan jelas, membuat semua tamu melongo kagum Ayah, kiranya anak Butek Tiamong, Raja Pedang tak terlawan, Chia Hui dan Bagus, sudah lama Pinto ingin berkenalan dengan ilmu pedangnya Kata-kata ini lantas disusul meloncatnya dua orang kakek berkepala gundul Mereka adalah dua orang huasyu yang duduk di ruang tamu kehormatan dan yang semenjak tadi duduk dalam saja Seperti diceritakan di bagian depan, di dalam ruang tamu kehormatan ini selain duduk para pimpinan partai besar Juga duduk dua orang huasyu ini, dua orang kakek petani dan tiga orang tosu Sejak tadi tujuh orang kakek ini duduk dalam dan menonton sambil mendengarkan saja Akan tetapi begitu muncul nona baju merah ini, mereka kelihatan memperhatikan sekali Kini dua orang huasyu itu melompat dan tahu-tahu mereka telah berdiri di depan nona tadi sambil menggerak-gerakan tongkat baja masing-masing yang panjang dan berat Nona itu menggerakkan alisnya yang kecil hitam, matanya menyambar-nyambar lalu ia tersenyum Senyum yang manis sekali akan tetapi matanya mengerling tajam Laksana pisau lah memperhatikan kedudukan kaki dan kedua orang huasyu memegang tongkat, lalu berkata Agaknya huasyu hitam dan huasyu putih yang menegurku Dulu kalian berdua pernah dirobohkan dalam lima jurus oleh ayah, apa hubungannya dengan aku? Siapa yang ingin menonton pameran tongkat hitam dan putih? Kalian itu suaranya masih nyaring tinggi, mengandung penuh ejokan dan tidak memandang mati sedikit pun juga Dua orang huasyu itu diam-diam terkejut Lima tahun yang lalu mereka pernah dirobohkan dalam lima jurus saja oleh Butek Tiamong Chia Huigan Ketika itu tentu darah ini masih kecil, kenapa sekarang sekali lihat saja sudah tahu Mereka ini adalah huasyu huasyu yang berilmu tinggi, tokoh pelarian dari siau limpai yang memiliki ilmu tongkat tingkat tinggi Memang, oleh karena kehebatan ilmu tongkatnya, maka keduanya dijuluki orang hektung huasyu, huasyu tongkat hitam, dan pektung huasyu, huasyu tongkat putih Karena julukan ini pula maka sengaja hektung huasyu membuat tongkat dari legam baja hitam Sedangkan tektung huasyu membuat tongkat dari legam baja putih Mereka telah kenal dengan lian bu tojin yang menganggap mereka orang setingkat Karena memang ilmu silat mereka sudah hamat tinggi, maka mereka diberi tempat di ruang tamu kehormatan Hahaha, nona, kau sombong sekali Agaknya kau mengandalkan kepandayan ayahmu untuk menjual lagak di sini Pin Cheng, aku, berdua bukan hendak melawan anak kecil, akan tetapi mengingat bahwa kau putri tunggal raja pedang Tentu ilmu pedangmu hebat Kami hendak mencoba untuk mengalahkan pedangmu dalam lima jurus pula Beranikah kau menghadapi kami kata petung huasyu Terang bahwa huasyu ini hanya bermaksud menebus penghinaan dahulu dan hanya ingin mengalahkan nona itu dalam lima jurus Sehingga kalau hal ini terjadi, sedikitnya dia dapat membersihkan mukanya Nona itu mencibirkan mulutnya Kalian dua huasyu tua bangka hanya namanya saja yang menakutkan Bagiku tongkat-tongkat macam ini hanya dapat untuk menakut-nakuti anjing dan maling kecil Mengapa aku takut? Tapi kedatanganku ke sini bukan untuk melayani segala macam huasyu tua bangka tak tahu malu Benar-benar galak nona ini, pikir Beng San mengerutkan keningnya Masa terhadap dua orang huasyu tua sama sekali tidak menaruh hormat, galak dan kurang ajar Dua orang huasyu itu marah sekali, akan tetapi sebagai orang-orang tua mereka dapat menahan kemarahan Malu untuk mengumbar nafsu kemarahan di tempat umum Bagus, kalau begitu kata petung huasyu Coba kau layani kami selama lima jurus, nona Baru saja kata-kata ini habis diucapkan Dua batang tongkat panjang yang amat berat itu sudah melayang ke atas Menyambar-nyambar mengeluarkan suara mengaung Beng San kaget dan ngeri juga Semua tamu juga merasa ngeri Bahkan Lian Bu Tojin berseru Harap Jui, saudara berdua, maafkan seorang muda Tak disangka sama sekali bahwa ucapan ini justru diterima dengan marah oleh nona itu Matanya berapi-api dan kedua tangannya bergerak Serat Semua orang menjadi silau ketika nona itu sekarang sudah mencabut keluar sepasang pedang yang luar biasa tajam sampai sinarnya berkilauan Kemudian nona itu berkelebat, terdengar suaranya Lian Bu Tojin, jangan pandang rendah orang muda Kemudian dia menari Ya, menari di antara sambaran-sambaran dua batang tongkat itu Gerakannya indah bukan main, sama sekali tidak seperti orang bersilat, melainkan seperti orang menari-nari Pedangnya bermain menjadi dua gulung sinar seperti bunga, dan ikat pinggangnya yang merah bergulung-gulung pula laksana hidup Tubuhnya yang langsing bergerak-gerak dengan indahnya Beng San sampai melongo Bagianya yang sudah memiliki pandang matah, tajam sekali, maklum bahwa biarpun nona itu menitik beratkan gerakan untuk keindahan Namun justru di dalam keindahan inilah letaknya kehebatan dan kelihayaan ilmu pedang itu Hanya dengan tekukan pinggang yang indah, sambaran tongkat putih ke arah tubuhnya dapat dihindarkan, dan hanya dengan mengembangkan pedang di kedua tangan dan meloncat lincah ke atas, serampangan tongkat hitam mengenai angin Untuk menambah keindahan yang tiada bandinya ini, si nona baju merah masih menambah dengan senyum simpul yang manis menarik Heee, mana ada aturan dua orang laki-laki mengeroyok seorang wanita Beng San berteriak-teriak tanpa menyatakan bahwa mereka sudah bertempur sampai 10 jurus lebihlah bersikap ketolol-tololan Nona baju merah itu tertawa Dua hosio kerbau Kalian mau merobohkan aku dalam 5 jurus, sekarang sudah belasan jurus Kiranya aku tidak segoblok kalian ketika roboh oleh ayah dalam 5 jurus Tiba-tiba sepasang pedangnya bergerak cepat sekali, setelah saling bentur mengeluarkan api berpijar Bunga api ini menyambar ke arah muka dua orang lawannya yang menjadi kaget dan lebih gugup ketika tahu-tahu sepasang pedang itu sudah meluncur mendekati leher mereka Cepat mereka membuang diri ke belakang dan Terang Terang Tongkat mereka ternyata telah terbabat putus saat mereka dalam gugup tadi tak sempat mengerahkan tenaga Sinona baju merah menjurah ke arah Lian Bu Tojin setelah tanpa dapat diikuti lagi dengan metode dia sudah menyimpan kembali sepasang pedangnya Kemudian dia berkata keras, selamat tinggal Tubuhnya lenyap, yang nampak hanyalah bayangan merah melesat keluar dari tempat itu Dua orang hosio itu menjadi pucat sekali mukanya Mereka melempar sisa potongan tongkat ke atas tanah, lalu menjurah kepada Lian Bu Tojin dan keluar dengan langkah lebar Sementara itu, setelah tadi berhenti sebentar menonton pertandingan ini Tek Gan Sian Su yang tadi sudah berpamit, lalu mengajak Bun Lim KWI melanjutkan perjalanan, keluar dari tempat itu Tio Eng dengan sinar mati marah segera mengejarnya, pergi tanpa pamit Lian Bu Tojin menarik napas panjang berulang-ulang, malah tidak peduli lagi ketika Giam Kin juga tertawa-tawa dan bertindak keluar dengan langkah panjang Kua Tin Song masih berusaha keras untuk melanjutkan perayaan itu, dan semua hidangan dapat juga dibagi-bagikan biarpun keadaan pesta tidak semeriah tadi Kua Hang dengan penuh keheranan melihat bahwa di situ tidak ada lagi bayangan Beng San yang tadi menimbulkan heboh Pemuda ini juga sudah lenyap entah kemana pula larinya Kua Hang yang menjadi penasaran segera mencari sampai ke belakang, sampai ke tempat di mana pemuda itu menginap Tapi alangkah ranya ketika ia melihat bahwa bungkusan pakaian pemuda itu pun sudah lenyap pula Ahaha, dia aneh sekali, pikir darah ini kecewa, aneh dan gagah bukan main Alangkah beraninya dia tadi, hem, sayang tidak pandai ilmu silat Lama-lamun membayangkan betapa akan mengagumkan kalau seorang pemuda dengan keberanian sebesar itu memiliki kepandai ilmu silat pula Pada saat dengan kecewa ia hendak meninggalkan kamar Beng San, ia tertarik dengan sepotong kertas di atas meja Cepat diambilnya kertas itu dan ternyata ada tulisannya, tulisan tangan yang jelas dan indah, tulisan tangan Beng San Beng San berjanji mencaru KWE Esin Cepat kuahang membawa surat itu kepada ayahnya dan memperlihatkannya Wajah kuatin suang berubah Anak itu aneh, sepak terjangnya tak dapat diduga semua Bagaimana mungkin dia dapat membawa KWE Esin ke sini betapapun juga dia memperlihatkan surat itu kepada gunyah yang menarik napas panjang Memang bocah luar biasa Beng San itu Kita Ho Asan Pai hari ini telah berhutang budi kepadanya yang berhasil mencegah pertempuran Kalau dia bisa membawa KWE Esin ke sini, budinya bertumpuk Tapi, dapatkah kiranya dia berhasil? Meragukan sekali, suhu, berkata kuatin siong Juga Lim Sian Hwa dan para murid Ho Asan Pai tidak percaya kalau Beng San akan berhasil membawa musuh besar itu ke Ho Asan Akan tetapi tiba-tiba Kua Hang berkata, suaranya nyaring dan matanya bersinar-sinar Aku merasa yakin bahwa pada suatu hari dia akan datang bersama KWE Esin ke sini Semua mata memandangnya, terutama mata kuatin siong yang seakan-akan hendak menembus dada anaknya Kua Hang menjadi merah mukanya dan pergi tanpa pamit lagi Pergi meninggalkan jilid ini Pergi meninggalkan jilid ini